Ini hampir semua tidak bisa ikut. Anggota DPD RI asal Papua Barat, Mambero Prumakik, terus mengingatkan pemerintah untuk melihat dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial masyarakat di Papua Barat. Ia menilai kesenjangan yang terjadi di Papua Barat akibat lelainya pemerintah mengoptimalkan pelayanan publik termasuk hak-hak dasar masyarakat yang harus diperoleh. Kepada media ini, di gedung MPR RI pada minggu kemarin, dirinya mencontohkan kasus yang ketelahan masyarakat adalah hal yang paling... Adat sendiri, jadi kedua belah pihak harus menyepakati bersama-sama, tetapi memang pembayarannya sudah dilakukan. Sehingga ini yang mau ditinjau kembali, sehingga semua yang punya hak di situ mendapatkan bagiannya dengan benar. Air sungai itu menjadi air yang bersih dan layak dikonsumsi, dan itu kebutuhan yang paling utama, karena semua daerah itu, daerah dipenuhi dengan hutan bako dan rawa. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilanjutkan ke provinsi, dan mereka, para pemegang izin, mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan hutan. Sehingga dalam hal ini hutan banyak diambil sebagai terutama kayu, untuk kayu produksi, kayu ekspor, jadi masuk di wilayah hutan adat, hutan-hutan masyarakat yang sangat mengancam keberlangsungan hidup daripada markas satwa atau sumber air daripada hutan itu sendiri. Dan pemerintah daerah dalam hal ini, pemerintah kabupaten tidak bisa melarang, karena mereka mendapatkan izin dari provinsi atau izin dari pemerintah, pusat melalui kementerian. Nah, ini yang kami minta kepada pemerintah untuk meninjau kembali proses pemberian izin, dan kewenangannya harus dikembalikan kepada pemerintah kabupaten. Karena hutan yang ada di kabupaten, tapi bupati tidak bisa mengendalikan atau melarang pengusaha mengelola hutan itu untuk tidak mengambil kayu olahan di hutan, karena itu mengancam.